Selanjutnya, Marilah tidak panggilkan yang terlaki yang memegang nomor umpian kosong 6 kepada peserta yang memegang nomor umpian kosong 6 yang diselamatkan untuk semua orang. Salaam faramiento Alhamdulillah Baratakai Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Allah Salam Allah Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mudahkah ia yang namanya insan bernyau kematian tak akan terlepas dari sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran hulu nafsen daikatul maut tiap-tiap yang bernyau akan merasai kematian hadirin yang dimuliakan Allah perlu kita ketahui dan kita garis bawah mati bukanlah akhir daripada kehidupan tetapi ia adalah awal hakikat hidup yang sesungguh mati adalah pintu daripada kehidupan dunia menuju alam berikut itulah alam baru maka pantas rasul bersabu mati adalah satu pintu tiap-tiap manusia selagi akan memasukinya tuan-tiap manusia yang dimuliakan Allah jika lah jasad kita telah menyatu dengan kita tak punya siapa-siapa lagi yang dapat menghibur dan menemani kita untuk berbagi cerita dikarenakan semua yang kita cintai dan kita sangi akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya mereka cuma sebagai orang yang menadar tentang kisah hidup kita mereka pun yang kita didik dan kita bina selama ini juga tak puasa untuk hidup bersama dalam sekian kali kita ketak sendiri dan menyendiri sampai tibalah suatu hari yang tak menedulang bagaimana nasib kita iaitu hari yang telah dijanjikan oleh Allah Allah berfirman ingat olehmu pada suatu hari dimana hari iju tiada guna anak dan harta kecuali orang-orang kembali kepada Allah dengan hati yang sejahtera kaum muslimin yang dimuliakan Allah dikatakan kepada kematian itulah selesai Israel mencabut nyawa seorang Islam setelah tubuh kita terbujud kaku tanpa penerbas kita dipindahkan ke alam berbeda itulah kuburan kuburan merupakan satu alam yang sangat misteri yang ikhtimal kepada paku namun bagaimana keadaan di kalakiza di kuburan apakah dia ada di satu sekian banyaknya kebun di surga ataukah sebalik satu lubang yang didatangkan dari lubang-lubang neraka entahlah maka jika kita di kuburan tiada seorang pun daripada ahli keluarga dan saudara yang dapat menemani seorang isteri yang dulu berjadi sehidup semadi hanya bisa melambaikan tangan untuk kepergian kita anak yang kita didik dan kita hormati tak dapat menemani kita bahkan seorang ibu yang sangat kita kasihi dan kisah sayangi juga tak dapat menemani kita mereka cuma bisa mengambil lewat lantunan doa yang mereka lantun namun janganlah resah dan bunuh dikarenakan rasul pernah berkata yang bahawa jika kita di kuburan nanti ada tiga yang menemani dua yang akan kembali satu yang akan kekal abad yang mengikuti adalah keluarga harta dan amal yang kembali adalah keluarga dan harga dan yang akan kekal bersamanya ialah waya bekal amal hadirin sedang kalabat yang dimuliakan Allah Muslim bin Abdullah pernah berkat jikalau semasa hidup engkau laksana seorang raja dirimu berkuasa di atas segala rakyat bahkan keluarga dapat memberi apa saja yang mereka mahu tiba-tiba datanglah ajal kematian apa yang hendak engkau lakukan dengan pangkat dan jabatan di kala itu apa yang akan kau berbuat di ketika mahu menjemput di ketika itulah kau beritahu dunia akan menjadi sebuah jerga namun akhirat ialah kehidupan dunia tetapi apalah daya di saat semua telah terjadi waktu tak dapat diputar kembali apakah sisa dan pun hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya yang akan menang semua yang kita jalan di awal kehidupan yang baru itulah kehidupan yang haki masyarakat muslimi sedang kalabah yang dimulakan jikalau kita seorang insan yang beriman dan bertakwa kepada Tentunya banyak kematian tak akan hilang dari kehidupan namun bagaimana dengan mereka yang rupa kepada kematian yang setiap hari berlumuran bermandikan kemahsyatan seolah-olah hidup di dunia tak ada penhabisan yang namun ternyata akhir daripada kehidupan itulah kematian setelah itu kita akan bertanggungjawab terhadap apa yang telah kita kerjakan maka sudah sepantasnya bagi kita untuk menjauh daripada perkuatan yang berlawanan dengan syariat dunia adalah lautan yang sangat dalam persiapkanlah kapal sebelum engkau melayang bawalah bekal yang banyak kerana perjalanmu sangatlah jauh persiapkanlah nakoda agar engkau melayang dengan aman dan nyaman dan ingat berhati-hati terhadap reaksi kelompok yang sangat berbahaya ku takut engkau akan tenggelam ke dasarnya maka hadirin dari sekarang kita tinggalkan perbuatan mafiat sebab jika semasa hidup kita selalu melakukan perbuatan mafiat tahukanlah kita adalah insan yang terhadap melakukan perbuatan yang berlawanan dengan syariat yang dilarang oleh Allah yang dibenci oleh Rasulullah ingat dan ingat neraka pantas dunia kau muzimi yang dimuliakan Allah ingat oleh muduai tolaba sekalian jika datang tahun tak diundang itulah sekeratu maut yang memisahkan kita dengan semua mimpi-mimpi yang telah kita rajin selama kita ini akankah keluar nyawa di dalam jasa kita ataukah sebalik keluar iman di dalam dada kita nah jikalau hal ini tak diinginkan terjadi bersiapkah amal jika kita hidup di dunia ini dunia adalah lautan yang sangat dalam dunia hanyalah tempat sementara di saat mereka berkata dunia ini adalah kehidupan yang nyata yang di akhirat hanyalah sebuah cerita namun setelah menjelang kematian baru kamu sadar bahwa saya akhirat merupakan kehidupan yang sesungguhnya namun ternyata dunia ialah kesabok kehidupan yang tiada niat hadirin yang dimuliakan Allah kita tak perlu tahu kapan kematian akan menjemput namun yang pasti kita tahu berapa banyak bekal yang sudah sedia lama yang kita rajin maka jangan menah tergiur dengan kehidupan dunia ini di saat kematian menjemput musnahlah semua apa yang kita milih hanya amal kebaikan yang akan kita bangga-banggakan untuk menghadap Allah sahabat ilah ilah Tuhan apa yang dimuliakan Allah cepat atau lambat semua kita akan meninggal hidup senang maupun susah dekatkan diri kepada Allah ingat kita terlain dengan satu cara namun kematian akan menjemput dalam bentuk berbagai cara persiapkan dirimu supaya dicemput dalam keadaan beriman dan banyak amal kebaikan ketahui lah setiap hari yang kita lewati bertanda waktu semakin dekat dengan kematian maka jangan pernah ada menemu kata tua untuk bertawabat di saat kematian datang menjemput musnahlah semua apa yang kita milih kembalilah kepada Allah selagi pintu taubat masih terbuka di depan mata kerana hakikat kebahagiaan itulah sedilah kematian ingat dan tenamkan keyakinan di dalam hati bahawa kematian ialah sebuah kepastian yang dilunggu-lunggu alhasil kematian bukanlah akhir daripada kehidupan namun ia adalah awal hakikat hidupnya sendiri mereka bertingkah layaknya binatang yang lapar kepada manasanya seolah-olah akan mati jika tiada menuhi hasrat mereka haus kepada kekuasaan haus kepada cabada tidak bisa menambilai nafsunya yang tiada percukupan seolah-olah hidup di dunia tiada penhabisan seakan-akan syurga telah dijamin kepada mereka oleh tuan yang namun ternyata akhir daripada kehidupan itulah kematian hadirin yang dimuliakan Allah rasul pernah bertakut iman iaitu beriman kepada Allah beriman kepada malaikat Allah beriman bertemu dengan Allah dan beriman dengan hari kebangkitan seperti inilah yang dikatakan dengan iman yang sesungguh seterusnya itulah iman yang diperkari dengan bingkai-bingkai Islam yang dilanjutkan dengan perwadan karena secara etayimolong iman berhati-hati maka kalau iman adalah meyakini dan diiringi dengan nyaman iman yang tak berujud pada nyaman ia bohong ustaz tak bermakna dari orang yang diaduh dapatlah kita simpulkan yang bahawa kematian bukanlah akhir daripada kehidupan tetapi ia adalah awal hakikat hidup yang sesungguh mati adalah dari kehidupan dunia menuju alam berikutnya itulah alam baru itu kuih yang berjalan yang kedua ingat oleh kudua itu Allah sekalian di kalah datang tamu tadi undang itulah segala teman yang memisahkan kita dengan semua mimpi-mimpi yang indah yang telah kita raja akankah keluar nyawa di dalam jasad kita ataukah terjamu dengan iman di dalam jadah kita nah, jikalau hal ini tak diinginkan terjadi persiapkanlah amal ikutika kita hidup di dunia ini maka hadir ini dari sekarang kita persiapkan amal ibadah kita di kalah datang tamu tadi undang itulah segala teman yang memisahkan kita dengan semua mimpi-mimpi yang indah yang telah kita raja dunia hanyalah tempat sementara di saat mereka berkata dunia ini adalah kehidupannya yang ada namun akhirat ialah sebuah cerita yang namun ternyata dunia ialah kehidupan yang sesungguhnya dunia adalah lautan yang sangat dalam persiapkanlah kapal sebelum engkau berlain bawalah bekal yang banyak kerana perjalanmu sangat lajar persiapkanlah nakoda agar engkau melayat dengan aman dan nyaman dan ingat berhati-hatilah terhadap reaksi yang sangat berbahaya ketakun engkau akan tenggelam ke dasar tetapi apalah daya di sana semua telah terjang waktu tak dapat dibunat kembang apakah hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya yang akan menang semua yang tidak jalan akan disiasi yang dimudahkan Allah dan sekian assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh kesedaran putusan turun dani yang bernama pengkuhu Muhammad olaja jelas 4B alamat pilihan putusan dari kapalya ipo yang ditulai oleh guru kita yang bertumbuh murdani persiapkanlah